Selamat datang di channel Kohendra atau KH Audio Ya, selamat berbelanja Video kali ini sudah kedatangan tamu mixer terbaru 2024 yaitu asli Nah, ini keluarin barang baru lagi dengan seri GTA Oke, di depan saya langsung saya sebutin untuk harganya Untuk yang seri GTA IV Ya, ini ada, eh sorry, ada 3 tipe GTA IV, VI, dan VIII Dan katanya sih akan mengeluarkan yang 16, 12, dan 24 Katanya, kita tunggu aja untuk selanjutnya GTA IV ini dibanderol dengan harga Rp 1.350.000 Kemudian yang GTA VI ini dibanderol Rp 1.500.000 Beda di Rp 150.000 ya Kemudian GTA VIII ini Rp 1.700.000 Nah, apa yang ditawarkan dari seri GTA asli ini Yang pertama Fiturnya yang pertama sudah ada Phantom per channel Ya, artinya teman-teman bisa pakai condenser mic Ya, masuk ke sebelah sini Kemudian untuk tone-nya sudah 4 High frequency, middle frequency, dan low frequency 4 tone Kemudian untuk aux-nya Ini aux-1, aux-2, dan aux-3 Nah, aux-3 ini harus ngalah salah satu dengan efek Artinya, output aux-nya ada 3 Kemudian ada grouping Ya, grouping ini sudah disediakan sendiri Dari GTA asli Ya, jadi outputnya 5 dong Ya, 5 Group 1, 2 itu gabung jadi 1 feeder Kemudian kita bahas knob yang ada di mixer GTA VIII Ya, dari tombol atas ini Atau knob, ini knob warna merah, ini gain Ya, kemudian ini height Frequency Middle, dan low Ini aux-1, aux-2 Effect atau aux-3 Balance kiri-kanan Drop and pop ya Kemudian selektor LR Dan group 1, 2 Ada indicator di setiap line-nya Jadi ada peak-nya Kemudian level-levelnya Semuanya teman-teman bisa Lihat indikatornya Kemudian ada PFL Selektornya di sini Dan feeder masing-masing Fitur selanjutnya Ada FX 99DSP Dan mixer ini bisa di-connect ke Soundcard Dan sudah ada Bluetooth-nya Ya Teman-teman bisa muter musik Dari flash disk juga Sudah disediakan port USB Di sebelah sini Kemudian Graphic Eculizer LR-nya di sebelah sini Sudah dilengkapi 7 band LR-nya Kalau misalkan teman-teman tanya Untuk efeknya bisa nggak Disend ke aux-nya Bisa Sudah disediain FX1 dan FX2 FX1 Ya betul Hanya FX1 dan FX2 aja Yang teman-teman bisa send Ke aux-nya Ya saya lupa Tadi ada tombol mute Di sebelah sini Selektor di sebelah sini Ya Kalau misalkan teman-teman Sudah setting enak gitu ya Nggak usah diturunin Untuk federnya Tinggal tekan mute-nya aja Kayak gitu sih Ini memudahkan Supaya teman-teman Settingnya lebih gampang Dan lebih cepat Gitu aja sih Kemudian Untuk Bagian belakangnya Ya modelnya sangat keren Ini Cakep Model belakang Kita lihat di bagian input Input 1 sampai 8 Ini menggunakan jack multi Yang bisa menggunakan jack akai Atau XLR Kemudian Di atasnya sudah ada insert Ada selektor MP3 Di 9-10 Bisa menggunakan jack RCA Ada aux-nya menggunakan jack akai Aux 1-2-3 Kemudian group 1-2 Di sebelah sini Outputnya Teman-teman bisa pilih Main out Menggunakan XLR Dan disediakan juga jack akai Sekarang kita langsung tes aja Untuk hasil suara seperti apa Hasilnya dari GTA Cakep Mantul Ini saya langsung pakai Bluetooth Mode Bluetooth Teman-teman tinggal tekan Bluetooth di sebelah sini Tombol record atau stopnya Itu menunya Ya Dan sekarang kita putar Lagu Saya pasang ke speaker aktif Ya Saya lupa Kasih tau ya teman-teman Kalau untuk MP3 Ya Equalizer sudah ada 3 juga High, mid, low Nah teman-teman bisa mainkan Nah ini karena saya muter Dari Bluetooth Posisi flat Equalizer-nya flat EQ, high, mid, low juga flat Sekarang kita cek One Cek One Di sini ya Kualitas suara mantul sekali Nah sinyalnya sudah masuk di sebelah sini 990 Selektornya teman-teman Jangan lupa tekan 910 Di bawah RCA ini ya Karena volume nya Di sebelah sini Yuk kita coba Cek sound lagi Sambil nyalakan mic Untuk mic Sebisanya teman-teman Mainkan dulu Untuk fadernya Saya arahkan ke 0 Ya Kemudian LR nya Kita tekan ke dalam EQ semuanya flat Ya Baru kita nyalakan Untuk suara mic nya Cek One Satu Dua Tiga Tis Satu Dua Tiga Tiga Dua Satu C C C C Ini gate nya belum saya buka Jadi ini ngomongnya agak pelan ya Saya coba buka lagi Cek Cek One Satu Dua Tiga Tis C C C Tis Spesial Karena Mixer yang harga satu jutaan Ya Teman-teman dapat kualitas yang ada fadernya Kemudian aus nya Ada juga Graphic Eculizer Bluetooth Soundcut Semuanya bisa dimainikan Di mixer asli GTA ini Kemudian ada yang namanya Graphic Eculizer Fungsinya seperti apa Ini bukan cuma buat musik Tapi bisa buat vokal Seperti ini Kalau misalkan teman-teman Atur Suara vokalnya terlalu dengung Nih kayak gini kan dengung ya Dengung banget Ya teman-teman bisa Turunin di sebelah sini C C C Nah turunin lagi Biar bass nya kepotong Oke sebelah sini lagi C C Nah ini Untuk dengung nya udah agak berkurang Ya Cek One Satu Dua Tiga Tis Nah selain memang buat Mic dan musik Ya Fungsi Graphic Eculizer Bisa membantu Menghilangkan dengung Dan bisa feedback Ya Memurangi feedback Seperti itu Kita coba Masuk efek Efek kita Atur di sebelah sini Oke Dan disini Kita harus tekan ke dalam C C Tis Ya Crispy Yang sesuai permintaan teman-teman Harga mixer Satu jutaan Yang memiliki fitur Cheese Ini bisa Jadi referensi Buat teman-teman Pastinya Harga Menentukan Kualitas Ya Buat pemakaian di lapangan Ini sudah Membuni Atau lagi Buat pemakaian meeting Ya Ini sudah sangat Cukup Sekali Suaranya Flag Preamp nya juga Tidak terlalu naik Tapi sudah Buander Nah ini tergantung Dari speaker yang teman-teman pakai Kayak gitu ya Tis C C C C C Sambil kita Nyalakan musik Ya Bersama teman Paham Seperti apa Hasil Digabung Dengan musik Tis Satu dua tiga Cek one Satu dua tiga Tis Tis C C C C Tau Tis Satu dua tiga Cek Satu dua tiga Tis 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 Ya Kita coba musik Kohendra Paham 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 saya awalnya tadi kira tuh kalau harga satu jual dikasih Feather ternyata enak pol lagi ya mungkin itu aja review mixer asli tipe GTA 468 nah ini kualitas suaranya sama aja cuman beda di channelnya aja dengan harga satu jutaan enggak nyampe dua juta ya lalu yang delapan channel ini udah membuat mixer GTA ini bakalan laris manis pastinya tentukan pilihan teman-teman jangan salah pilih mixer yang menawarkan dengan produk biasanya tuh murah ya terus dapat fitur yang banyak kayak gitu itu mesti dicek dulu priamnya ya tapi kalau yang GTA ini udah saya seleksi karena biasanya kalau saya nge-review produk saya ngecek dulu pastinya saya tes dulu sebelum saya review nah ini rekomendasi dari kah audio atau kohendra GTA 4 ini top recommend dan pastinya beli aja lagi di kah audio terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal dan thank you teman-teman yang berminat silahkan ke Shopee maupun Tokopedia sudah saya sediain linknya pembelian bisa di Jakarta maupun di Surabaya atau di daerah ke teman-teman sekitarnya saya Hendra Trianto kah audio thanks for watching